Halo, nama saya Yohani Gulton. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya mau mengajak teman-temanku sekalian untuk membedah atau mereview salah satu lagu himnel yang kita semua pasti tahu. Apa itu? Amazing Grace. Ajaik benar anugerah. Nah, seperti apa latar belakang terciptanya lagu ini? Yuk kita simak. Nama pencipta lagu ini adalah John Newton. Dia lahir tanggal 24 Juli 1725 dan meninggal 21 Desember 1807. Nah, dia ini tadinya adalah seorang kapten kapal laut yang gagah perkasa di 200an tahun yang lalu. Sedikit profil tentang John Newton ini awalnya hidupnya adalah seorang penjual budak, pembantai, dan pembunuh. Tiga pekerjaan ini adalah hal yang biasa buatnya. Bukan sesuatu yang asing. Nah, membunuh orang bukan satu dua nyawa saja, tapi ratusan sudah. Sungguh mengerikan memang kotornya hidup si John Newton. Nah, baginya menjual budak adalah pekerjaan hidupnya. Dari benua Inggris dia bisa berlayar ke Afrika hanya tujuan utamanya cuma satu, mencari budak Afrika yang bisa dijualnya nanti di Inggris. Dari satu desa ke desa yang lain, di Afrika sana ia berburu manusia, menyerang manusia yang ada di setiap desa, yang melawan dia bunuh. Nah, baginya siapa saja orang Afrika yang mencoba melawan dan menolak untuk dijadikan budak, pedang atau kematian adalah taruhannya. Begitu kejamnya Newton dan anak buahnya. Nah, selain itu, kapal milik John Newton yang disebut sebagai kapal pembunuh, dipaksa untuk dinaikkan hingga 650 orang di dalam kapal. Padahal kapasitasnya cuma 400 orang saja. Jadi bisa kita bayangkan itu orang seperti apa di dalam kapal itu. Tidak heran dalam perjalanan dari Afrika kembali ke Inggris, seringkali terjadi kematian karena kekurangan oksigen, kedinginan, dan kelaparan. Kenapa? John Newton tidak memberi makan budak-budak yang dia ambilnya dari Afrika. Bayangkan saja, perjalanan tidak dekat. Nah, seremnya John Newton ini, gimana rasanya kalau kota kita didatangin dia dulu ya, misalnya kita mereview ke dulu, dia datang dan mencari orang untuk dijadikan budak, nggak senang, dia bunuh. Ya, dia melawan dia, dia bunuh. Dia tidak segan-segan untuk melakukan itu. Itu apa mengerikannya? Nah, lalu apa yang membuat si John Newton? Tiba-tiba bisa bertobat kembali pada Tuhan, dan bahkan menciptakan lagu rohani yang begitu dasyat, yang sampai sekarang masih ada, masih eksis, dan masih sering dinyanyikan. Jawabannya sederhana, kasih Tuhan. Karena kasih dan anugerah Tuhan, yang membuat John Newton jadi bertobat. bukan karena kelebihan John Newton. Nah, kenapa tiba-tiba, maksudnya, tiba-tiba dia berbalik ke Tuhan. Ada satu peristiwa, ketika dia mau, dari Afrika, mau kembali ke Inggris, membawa budak, terjadi badai ganas di tengah laut saat itu. Nah, di laut Atlantik saat itu. John mengalami itu semua, kapalnya bernama Greyhound, dan berserta isi semua kapal termasuk dirinya, terancam, mati, tenggelam. Karena waktu itu badainya memang mengerikan sekali. Kapal Greyhound, sampai hancur porak-poranda layarnya. Nah, waktu itu, John Newton mulai berpikir. Dia teringat kisah Yunus. Kita tahu kisah Yunus seperti apa. Kapal hampir tenggelam, karena badai. Akhirnya Yunus mengaku, karena dia sudah melawan perintah Tuhan, akhirnya dia dicampak ke laut, dan dimakan oleh ikan paus. Nah, John teringat akan hal itu. Dia pun takut. Takut kalau nanti anak buahnya, membuang dia dari kapal. Hanya untuk, supaya meredahkan, badai yang sedang terjadi. John Newton, suka menjelek-jelekkan nama Tuhan. Suka melawan perintah Tuhan. Nah, memang John Newton sejak kecil, sudah jarang berdoa. Dia suka minuman keras, dan sering mengejek-ngejek atau menertawakan Injil Alkitab yang pernah ia baca. Dulu waktu kecilnya, ketika ibunya masih ada, John memang sempat membaca Alkitab. Nah, John ketakutan kalau persiwa yang dialami Yunus terjadi padanya. Akhirnya, dia pun berdoa dan memohon ampun sama Tuhan saat itu juga. Dia berkata begini, Tuhan kasihanilah kami. Padahal John tahu saat itu, dia dirinya sangat kotor. Dan dia pun sebenarnya tidak yakin apakah Tuhan akan mengampuni dia atau tidak. Lalu dia juga berkata, Ya Tuhan, jika Engkau benar, Engkau pasti menempati janjimu. Sucikanlah hatiku yang kotor ini. Tuhan itu sungguh baik. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga. Dia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tertulis di Lukas 11, ayat 13. Jadi, peristiwa ganas, badai ganas itulah yang membuat John berbalik kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan dan menanamkan benih pertobatan di dalam hatinya. Setelah empat minggu berlalu sejak peristiwa badai ganas di laut, Atlantik, saat persediaan makanan menipis, kapal Rehon pun memasuki pelabuhan Irlandia dan kondisinya sudah porak-poranda. Saat itu pun, John pergi ke sebuah gereja di Irlandia dan menerima Yesus sebagai Tuhannya. John bertobat kepada Tuhan. Dia juga bahkan tidak lagi pernah menjual Buddha Afrika dan namun justru menjadi seorang pendeta dan menjadi orang yang berperan penting dalam penghapusan penjualan manusia di Inggris. Tak lupa juga di saat itu pun, John menciptakan lagu Amazing Grace ini. Jadi, luar biasa ya Tuhan itu mengubahkan manusia busuk seperti John Newton menjadi seorang abangnya yang luar biasa. Amazing Grace. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati